Polisi di Surabaya kembali membongkar praktik prostitusi online. Polisi menangkap tiga wanita pekerja seks komersial dan seorang mucikari. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskin Poresta di Surabaya tangkap empat pelaku praktik prostitusi. Keempat pelaku tersebut ditangkap saat lakukan transaksi di sebuah hotel di kawasan Jalan Dipenogero, Surabaya. Praktik prostitusi ini dilakukan secara online. Kepada polisi, salah satu pelaku mengaku mencari wanita pekerja seks komersial dari tempat-tempat hiburan malam. Dari karaoke itu kan ditanyakan teman. Kalau dia bilang saya DM ya salah, cuma saya kan mengantar ringgit. Yang mengantar ringgitnya, karena yang bersangkutannya kan butuh uang. Keempat pelaku diancam undang-undang tentang perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Juli Susanto melaporkan untuk NET.